KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Pilkada Jateng, serta Pilkada Tegal 2024. KPU Kabupaten Tegal menetapkan jumlah DPT Pilkada 2024 sebanyak 1.244.301 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 2.349 TPS. Setelah penetapan DPT, masih terdapat tahapan pindah memilih. DPT yang sudah ditetapkan bersifat final tidak akan ada perubahan data melainkan pemeliharaan. Minta permohonan maaf ya kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama ya. Apat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT 9 Gubernur-Wakil Gubernur Bupati-Wakil Gubernur Tegal 2024 saya menetapkan dibuka untuk umum. Pada hari ini, Jumat tanggal 20 September tanggal EJ 2024, KPU Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan daftar pemilih tetap dengan jumlah pemilih yaitu 1.244.301 pemilih. Itu tersebar di 2.349 TPS. Itu yang tadi kita tetapkan. Selanjutnya, setelah penetapan DPT, masih ada tahapan yaitu pindah memilih. Pindah memilih ini, tadi juga sudah disampaikan sama Bawaslu ya, setelah penetapan DPT ini, ada yang ada namanya tahapan pindah memilih. Kita akan membuka posko pindah memilih di 287 desa atau kelurahan dan 18 kecamatan, terus satu di Kabupaten Tegal maksud saya, di KPU Kabupaten Tegal. Itu untuk posko pindah memilih. Nanti lebih lanjutnya syarat-syaratnya kita bahas di pertemuan ke depan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!